Partai Komunis Indonesia Partai Komunis Indonesia atau lebih dikenal dengan nama PKI adalah partai yang sudah sangat lama lahir di Indonesia, di mana aspirasi jalan politik ini dibentuk pertama kali di Indonesia pada tanggal 23 Mei tahun 1914, yang juga merupakan Partai Komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Mungkin banyak orang belum sadari adalah siapa yang menjadi pelopor terbentuknya? Ternyata, di awal mula terbentuknya, partai ini berasal dari tokoh Heng Sniflit, yang juga ikut membentuk kaum sosialis Hindia Belanda serta Serikat Tenaga Kerja di Pelabuhan pada tahun 1914, dengan nama Indis Social Democratic Association atau ISDV, yang merupakan wadah aspirasi bagi kaum termarjinalkan kala itu, ISDV ini kemudian memperkenalkan ide-ide marksisme yang menuntut kesetaraan pekerja dan orang pribumi serta untuk mengedukasi orang-orang Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang lebih memadai. Dalam implementasi praktek-praktek lapangan yang dibentuk oleh organisasi ini, mengajarkan masyarakat untuk menentang liberalisme pemerintah Hindia Belanda dengan cara membuat surat kabar Hetfrijsworth pada Oktober tahun 1915, Sniflit, yang merupakan motor penggerak pertama ini, juga mempunyai sebuah misi untuk menanamkan paham marksisme dan komunisme terhadap bentuk perjuangan nasional Indonesia. Salah satu usaha mensukseskan gerakan tersebut, Sniflit memulai misinya dengan menyebarkan paham sosialis komunis lewat organisasi buruh kereta api di Semarang. Selain itu, Sniflit juga menyebarkan paham komunisme lewat organisasi sarekat Islam yang merupakan organisasi besar yang merangkum warga pribumi di Indonesia. Di dalam tubuh sarekat Islam, Sniflit menyebarkan pemahamannya lewat Semahun, Alimin, Darsono, dan tokoh-tokoh lain yang juga berperan di kemudian hari untuk kemerdekaan Indonesia seperti Tan Malaka. Sejak bertemu Sniflit pada 1914, Semahun langsung tertarik dan mulai belajar membaca sastra dan bahasa Belanda untuk lebih mendalami esensi dari pemikiran komunisme. Munculnya PKI merupakan akibat dari perpecahan pada tubuh sarekat Islam yang menjadi dua kubu, yaitu kubu sarekat Islam merah atau komunis, dan sarekat Islam putih yakni kelompok agamis. Prioritas utama dari kubu komunis ini adalah untuk mendapatkan kontrol dari persatuan buruh karena kelompok komunis berasumsi bahwa tidak mungkin ada sebuah revolusi yang dicita-citakan akan sukses tanpa persatuan kelas buruh. Pada 1924, kelompok ini kembali mengganti nama. Kali ini, nama yang dipilih ialah Partai Komunis Indonesia. Nama tersebut diambil sebagai upaya untuk menjaring lebih banyak lagi kaum buruh dan para aktivis pergerakan kemerdekaan. Sejak saat itu, PKI secara konsisten terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan menentang kolonialisme Belanda di tanah air. Akan tetapi, cara PKI dalam melawan kolonialisme Belanda terkenal begitu radikal dan cenderung dalam perilaku anarkis. Pada Mei tahun 1925, Komite Eksekutif dari Komintern dalam rapat pleno menginstruksikan kepada Komunis di Indonesia untuk membentuk sebuah aliansi dan pergerakan anti-imperialis Belanda, di mana kala itu dibentuk dengan unsur-unsur PKI dan organisasi nasionalis non-komunis yang ada di Indonesia. Tetapi di dalam pembentukan tersebut masuk juga tokoh-tokoh ekstremis komunis yang didominasi oleh Alimin dan Musso, yang kemudian kedua tokoh ini menginstruksikan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda sesegera mungkin dengan revolusi buruh seperti yang terjadi di Soviet. Kemudian, tidak butuh waktu lama, Serikat Buruh Perdagangan yang dikontrol komunis memutuskan untuk melaksanakan revolusi. Dalam perencanaannya, aksi ini dimulai dengan pemogokan masal oleh para pekerja buruh kereta api yang akan menjadi sinyal pemogokan yang lebih luas dan menciptakan kaos untuk kemudian melaksanakan revolusi untuk segera mengganti kepemerintahan Hindia Belanda menjadi sosialis komunis Indonesia. Puncaknya, tepat pada November tahun 1926, PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial Belanda dari wilayah Jawa Barat dan menyebar juga hingga ke Sumatera Barat. PKI mengklaim telah terbentuk sebuah republik di Indonesia. Pemberontakan ini kemudian mendapatkan perlawanan brutal oleh penguasa kolonial. Kala itu, sejumlah tokoh PKI saat itu dibantai dan ribuan masa pendukung revolusi mati ditembak hingga pada tahun 1927, PKI secara resmi dinyatakan sebagai kelompok terlarang oleh pemerintahan Belanda. Setelah pembantaian tersebut, taktis PKI menjadi organisasi yang bergerak di bawah tanah. Namun PKI yang telah lama tertidur kemudian muncul kembali di panggung politik tanah air setelah Jepang menyerah pada sekutu di tahun 1945 dan secara aktif mengambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan bersama beberapa aktivis dan para tokoh pergerakan. Tiga tahun setelahnya, pada tanggal 11 Agustus tahun 1948, Musso kembali ke Jakarta setelah 12 tahun diasingkan di Uni Soviet akibat pemberontakan saat Hindia Belanda masih berkuasa. Sesampainya di tanah air, Musso bersama PKI kemudian mengumumkan proklamasi Republik Soviet Indonesia, yakni tepat pada tanggal 18 September tahun 1948, dalam aksi ini tokoh Musso lah yang menjadi motor penggeraknya yang sekaligus juga menyebut dirinya sebagai presiden dan mengangkat Amir Syarifuddin sebagai perdana menteri. Peristiwa ini juga diikuti oleh perpecahan di kubu militer Indonesia yang sebagian berhaluan kiri atau komunis dan sebagiannya lagi berhaluan nasionalis. Hal ini juga mengakibatkan banyak tokoh masyarakat anti-komunis seperti kaum santri yang berada di seputaran Madiun, diculik dan dilenyapkan, mendapatkan kondisi bakduri dalam daging dalam pemerintahan Republik Indonesia yang baru berumur tiga tahun tersebut. Kemudian, pusat komando dari Bung Karno memerintahkan untuk membumi hanguskan musuh dan antek PKI yang dipimpin olehnya. Pada tanggal 30 September, Madiun kemudian diambil alih oleh TNI dari Divisi Siliwangi yang dikomandoi oleh Kolonel Gatot Subroto dan Ahana Sution, ribuan kader partai PKI terbunuh dan sekitar 36.000 kader lainnya dipenjara. Di antara beberapa pemimpin yang dieksekusi dalam operasi pembersihan tersebut, ada nama pentolan petinggi PKI termasuk musuh yang dibunuh pada tanggal 31 Oktober tahun 1948. Pemberontakan PKI di Madiun ternyata tidak serta-merta menghentikan dukungan dari sebagian rakyat Indonesia, terlebih di kaum buruh, PKI tetap berjalan walau secara rahasia. Pada tanggal 15 Februari tahun 1958, sebagian tokoh kemerdekaan yang kecewa akan sikap politik yang sering diambil oleh Bung Karno, kemudian membentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, tepatnya di sebagian wilayah Sumatera dan Sulawesi. PKI mendukung upaya-upaya Sukarno untuk memadamkan gerakan ini, termasuk pemberlakuan Undang-Undang Darurat dalam memberantas PRRI. Gerakan ini pada akhirnya berhasil dipadamkan dan menaikkan pamor PKI di mata pemerintah pusat. Kemudian pada tahun 1960, Sukarno secara resmi mencetuskan slogan Nasakom yakni Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Lewat Nasakom, PKI pun dilembagakan oleh Sukarno dan menjadi partai politik yang begitu kuat di Indonesia kala itu, hingga kemudian berbagai dinamika politik di tanah air menyebabkan PKI dibubarkan pada 1965 setelah peristiwa G30S PKI, yang juga dikenal sebagai usaha kudeta terakhir PKI di Indonesia, dan pasca kejadian tersebut PKI secara resmi dilarang di Indonesia baik ideologi maupun aktivitasnya. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.